Kejaksaan Tinggi Sulbar dan juga Kejaksaan Negeri Depok menangkap DPO kasus korupsi yang sudah 11 tahun buron dengan modus pengajuan proyek fiktif di Sulawesi Barat. Pelaku ditangkap di kawasan Cimanggis, Depok pada Jumat malam. Pelaku Meriasti Tangke Padang ditangkap di sebuah rumah Indekos di kawasan Pekapuran Tapos, Depok, Jawa Barat saat diamankan pelaku tengah tertidur bersama sang suami. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulbar Irfan Samosir menyatakan pelaku menjadi buronan kejati Sulbar sejak proses hukumnya berjalan di pengadilan 11 tahun silam. Modusnya pelaku dan rekan lainnya mengajukan pinjaman proyek konstruksi ke Bank BBD, Jabang Pasang Kayu dan juga ternyata proyek ini fiktif. Kasus ini merugikan negara sebesar 41 miliar rupiah. Untuk sementara pelaku ditahan di Kejari Depok untuk selanjutnya diterbangkan ke Sulbar untuk menjalani proses hukum. Kredit tiktif pada Bank Sulselbar, Cabang Pasang Kayu Dengan cara bersama-sama 10 orang dan sudah berhasil kami amankan 7 orang. Dan kami masih ada 3 orang lagi. Nilai kerugian 41 miliar.